Dah beli salak ke tengah pekat, jangan lupa ke pajak senen. Kalau dah buka channel Abah Sokwan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PNW dimanapun berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tetap dapat mengerjakan aktivitasnya seperti biasa. Hari ini saya mendapat sebuah tulisannya, tulisannya menurut saya sih menarik ini, untuk kita bahas, untuk kita ketahui. Yang nulis ini, kalau saya buat judulnya, Bebek Dungu Berbicara Pay Network, ini sedap judul ini. Jadi dibuatnya di sini, saya nulis ini bukan karena benci terhadap P, tidak menghargai Mr. Nicholas, apalagi iri. Maaf ya, saya sudah sangat bahagia dengan pencapaian-pencapaian dalam hidup saya. Wah, berarti sudah sukses hidupnya, kayak raya dia ini. Saya cuma ingin kalian berpikir dan kritis terhadap sebuah entitas yang tidak lagi fanatik dengan Pay Network dan Kocalis. Ya, nggak apa-apa, kalau kami memang suka dengan Pay Network, kami suka dengan Nicholas Kocalis, kenapa gitu? Kok Anda bahas gitu? Pay Network ini bukanlah koin, tetapi token airdrop. P didapat dari kegiatan klik petir, bukan didapat dari menambang. Dengan memecahkan sandi kriptografi, stok token P pun banyak, ada 100 miliar token. Jadi kalau token ini didapat dari airdrop, dengan stok token yang berjibun, di availability lebih dari 60%. Apa pantas? P dihargain fantastis. 3, 1, 4, 1, 5, 9, alias 4 miliar rupiah. Loh, kenapa? Berarti Anda terlalu pinter jadi orang. Nicholas ini kayaknya bukan orang pinter ya. Kayaknya Anda harus menyanyi Nicholas, buat juga koin sendiri. Sebaiknya seperti itu kayaknya. Tapi Pi bisa di barter. Barter itu istilah para pioner dengan menyebutkan pertukaran barang dengan Pi. Padahal barter itu barang dengan barang. Apakah Pi itu barang? Tanyakan saja kepada Berli yang bergoyang. Wah, ini Anda main fisik ini. Kalau Anda tidak tahu, Anda jangan menyalahkan orang. Anda tidak tahu, Anda jangan membully orang ya. Tanyakannya kepada Berli yang bergoyang di Pichen Mall. Aduh, kawan, bebek dungu jangan seperti itulah. Kita nggak pernah bermusuhan. Untuk Berli pun dia orangnya nggak pernah macam-macam. Hanya berikan komen-komen aja yang dia tahu. Lebih baik orang memberikan komen yang dia tahu daripada Anda kerjanya yang mencaci-mencaci terus gitu. Nggak boleh seperti itu. Pertanyaannya, apakah sudah ada vendor yang berani melepas barangnya untuk token Pi? Misalnya di Pichen Mall, Anda jualan ciri inkripsi rasa daging wakiu yang di Frozen. Katakanlah harganya Rp50.000 per bungkus. Isinya 20 potong. Atau katakanlah harganya 0,012 Pi. Nah, pertanyaannya, apakah si vendor bisa kulakan? Bisa memutar uangnya lagi dengan Pi? Bong, ini belum ada berlaku, belum open my net. Jadi nggak bisa dinilai sekarang. Tunggu nanti ada waktunya. Apakah ada margin dari penjualan? Katakanlah, dia bisa tukar dengan rupiah. Apakah nggak rugi? Karena biasanya jual lebih mahal dari beli. Itulah sebabnya banyak vendor yang masih mikir untuk jual barangnya di Pichen Mall. Belum lagi kamu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Betul. Kita belum ada kok pertukaran ini secara resmi, toko dan lain sebagainya. Kita masih pakai rupiah kok di sini. Ya kalau di luar negeri ya itu urusan luar negeri, bukan urusan Anda. Gimana kalau belanja di Pichen Mall Cina? Misalnya, kamu beli Tesla seharga 4 miliar atau setara 1 Pi. Kamu berhasil beli ini. Pertanyaannya, mau masukin mobilmu gimana caranya? Oh berarti dia nggak ngerti juga ya masukkan mobil dari luar negeri. Apakah FedEx atau ekspedisi berani membawa barang ilegal ke Indonesia? Loh yang bilang barang ilegal siapa? Anda belum-belum diberlakukan, belum terlaksana, Anda sudah nilai. Jangan gitu. Anda salah ini kayaknya. Katakanlah berhasil dibawa ke Indonesia. Pertanyaannya lagi, gimana dengan biaya masuk dan pajaknya? Ya biaya masuk dan pajaknya dibayarlah. Bukan pakai Pi, pakai uang lah. Uang rupiah. Karena di kita belum diberlakukan Pi. Kalau di luar sudah berlaku Pi, dia mau barter, ya masuknya kemari kita bayar pakai rupiah. Gitu aja kok repot. Gimana dengan kepabiananya? Apakah dokumennya bisa lengkap? Persoalannya lagi, kalau kamu beli secara online di wilayah hukum Indonesia, kena lagi undang-undang. Astagfirullahaladzim. Kalau di Indonesia, ya pakai rupiah. Kalau beli di luar, nggak ada urusannya dengan kamu. Mau pakai apa belinya? Mau pakai koin? Mau pakai apa? Ya terserah yang belgi. Kalau sampai Indonesia, ya disesuaikanlah. Dan lagi saya belum pernah dengar Om Nikolas berstatement tentang harga Pi yang bikin orang tampak ngiler. 4 miliar. persatu Pi. Wah ini keren ini. Semua sumber dari Cina dan itu diserulang oleh akun TKW ilegal bernama Berli dan akun penyebar hoak namanya Mustafa. Saya rasa Mbak Berli dan Pak Mustafa nggak pernah gangguin orang ya. Mereka nggak pernah memberikan statement-statement yang menyakiti hati orang. Jadi mereka buat itu apa yang mereka tahu aja. Ini kok sibuk kali ngurusin orang. Udah nggak ada kerja lagi lah kawan. Mungkin Bebek Dungu ini. Nah dari urian di atas seharusnya kalau kamu punya otak yang sehat dan cukup oksigen kamu akan berpikir mau main Pi network yang ilegal itu. Ya mainlah sana tapi sebarkanlah angin surga. Apalagi sudah ada kejadian orang saking pedenya Pi bakal berharga mahal. Dia resign dari pekerjaannya dan nekat minjol minjem keuangan online ya. Buat memenuhi kebutuhan sehari-harinya kalau ternyata Pi tidak seharga 4 miliar orang ini apa nggak nangis gulung kuning karena jadi korban PHP kalian. Makanya gunakan otak yang dikasih gratis oleh sang pencipta. Ya ampun ini satu Bebek Dungu ini. Yang keluar dari pekerjaannya resign itu Bebek Dungu. Kalau orang yang waras orang yang ngerti dia tak akan keluar dari pekerjaannya. Kalau Pi ini kan permainan sampingan bukan utama. Kalau berhasil Alhamdulillah kalau nggak berhasil banyak kawan banyak temen. Gitu aja kok repot. Ya silahkanlah Bebek Dungu masuk kandang lagi lah. Kayaknya bakal dikurung aja jangan keluar kandang. Karena kalau keluar dari kandang suaranya bikin gaduh bikin bising aja. Itulah oret-oret tulisan dari seorang Bebek Dungu yang coba berbicara tentang koin Pi. Kita nggak bisa nyalahkan dia. Memang dia punya tangan dia punya mulut tapi dia nggak punya otak. Itu sayangnya. Ngapanya dia bahas-bahas seperti ini. Kalau Anda memang orang yang berkualitas Anda akan menulis surat menyampaikan kepada pemerintah biar pemerintah yang mempelajarin ini. Sampai hari ini koin Pi belum listing belum ada harganya. Jadi belum bisa digunakan. Apalagi yang namanya di Indonesia. Karena Indonesia regulasinya jelas aturannya semua jelas. Kita harus ngikutin peraturan Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia. Jadi kalau peraturan di luar negeri kita nggak usah urus. Kok Bebek Dungu ngurusin peraturan luar negeri itu nggak perlu. Tapi ya sudah lah. Saya anggap tulisan ini hanya sebuah hiburan. Terima kasih untuk Anda yang menulis. Terima kasih teman-teman Pai Network dimanapun berada. Anggaplah ini sebagai lulucon untuk kita lebih refreshing lagi ke depan. Demikian salam petir jeder 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati.